Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, peserta webinar Rehabilitasi Hutan Manggrup berbasis komunitas di Indonesia. Pertama-tama, saya ucapkan selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore untuk Kalimantan Timur yang daerah lain, selamat siang. Pada kesempatan ini, saya senang sekali atas bergabungnya teman-teman yang mana meluangkan waktunya untuk bisa kita sharing dan berbagi ilmu tentang bagaimana sih untuk merehabilitasi Hutan Manggrup yang baik. Pertama-tama, mungkin di sini saya melihat beberapa teman-teman, saya sudah kenal semua, namun ada beberapa teman-teman yang belum kenal saya. Perkenalkan, saya Arba Insa, saya program koordinator LV Yale University. Nah, dalam kesempatan ini, kita healthy, bekerjasama dengan Bali TKSDH, Krapenbos, dan Gaya Sun Blue Forest, yang mana di sini ada Pak Yusran Nurdin sebagai narasumber kita. Beliau yang nanti akan lebih banyak membimbing kita untuk diskusi pada hari ini, yaitu tentang tanya-jawab dan lain-lain. Namun sebelum kita mulai, mungkin ada waktu 5 menit, kita masih bisa sambil menunggu teman-teman yang bergabung. Saya ingin coba untuk teman-teman bisa memperkenalkan diri dan tidak panjang lebar nama dan asal dari mana. Asal dan bekerja di mana. Mungkin itu lebih cepat ya Pak, kurang lebih 5 menit kita ini. Begitu ya Pak Yusran? Baik, saya ingin mulai dari Pak Udin. Silahkan Pak Udin. Baik, terima kasih Pak Udin. Dilanjut Mbak Ratna. Kedenggeran enggak suaranya? Suaranya jelas Mbak, mantap. Oke, sorry semuanya, saya Ratna Sehaan dari sekarang tinggal di Manado, Sulawesi Utara di jurusan biologi aktif Pak Udin. Oke, terima kasih Mbak Udin. Selamat bergabung. Dan dilanjut dengan Pak Wiguna. Assalamualaikum, saya Wiguna Rahman. Saya kerja di Kebun Daya Ciboda Slipi. Tapi masih, sekarang masih di UK sih. Masih di UK ya Pak ya? Semoga cepat selesai ya Pak. Amin. Terima kasih. Dilanjut dengan Mas Andri. Baik, selamat sore. Saya Andri, asalnya dari Pontianak. Tapi sekarang bekerja di Palangkaraya, Universitas Palangkaraya di jurusan biologi. Dilanjut dengan, ini Mbak Kri. Selamat sore, nama saya Yanni. Saya dari Bogor. Kerja di Operasi Warisan Terpadu. Oke, terima kasih. Dilanjut dengan Mas Nurul. Halo, nama saya Ihsan. Sekarang di Tenggarong, Kalimantan Timur. Saya kerja di Tai Johana Foundation. Itu organisasi baru di bidang ketahanan pangan. Oke, senang. Bagus sekali Pak pekerjaannya. Dilanjut dengan Ibu Lita. Halo, Bu Lita. Baik, selamat sore, hai semuanya. Perkenalkan, saya Lita. Saya dari Taman Nasional Kutai. Ikut seminar karena pengen tahu tentang res rehabilitasi mangrove ya. Baik. Terima kasih. Selamat bergabung. Balik tadi. Lanjut dengan Pak Jul Mansa. Terima kasih Pak Arbain. Saya Jul Mansa di Dinas LHK. Bukan Kepula Bidang Dipungan Hutan di LHK NTB. Mataram. Wah, senang. Bisa kenal Pak Jul. Dilanjut dengan Ibu Lita. Hai, ya ya. Assalamualaikum. Nama saya Lita. Saya dari Yogyakarta. Kesibukannya dengan pengamat burung bersama komunitas pengamat burung dari Lembaga Bisa Indonesia Riset Konservasi. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Andri. Sudah ya Pak ya. Pak Jamal, dilanjut. Perkenalkan. Nama saya Jamal. Saya bekerja di Fakultas Biologi UGM. Tapi sekarang lagi tugas belajar di Inggris. Tapi karena lagi penelitian ke Indonesia. Di Sulawesi dekat dengan Jagar Alam Tanjung Panjang. Jadi sekarang saya masih di Indonesia. Wah, menarik sekali Pak. Semoga cepat selesai studinya ya Pak. Mohon maaf, tadi Pak Andri sudah belum ya? Sudah, Pak. Sudah. Kalau kita dilanjut dengan Pak Devis. Ya, selamat sore. Kedengarnya Pak sorenya. Bagus Pak. Ya. Saya Devis Tamawan dari Bogor. Saya saat ini bekerja di yayasan Earth Colleizer, Pak. Dulu nama yayasannya environment, Pak. Sekarang kita jadi Earth Colleizer. Bagus Pak, senang sekali ini. Selamat di program landscape, Pak. Selamat sekali, Pak. Bagus dengan, saya pikir saya kenal ini Mbak Tin Wak Yuni. Silahkan Mbak Tin, bisa memperkenalkan diri dan ininya. Sekarang di mana? Halo Mbak Tin. Halo. Mbak Tin, bisa memperkenalkan diri dan bekerja di mana Mbak Tin? Oh ya. Sebelumnya, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat sore semua. Sore menjelang berbuka. Ya. Oh ya, saya Tin Wahyuni. Saya sehari-hari bekerja di Balai Besar Lipbang Ekosistem Hutan Liptero Karpa di Samarinda. Saya juga punya kegiatan untuk rehabilitasi mangrove di daerah Delta Mahakam Kabupaten Kutai Ketanegara. Wah, selamat bergabung Mbak Tin. Semoga topik yang hari ini bisa aman support dari program yang Mbak Tin ya. Dan saya mohon dilanjutkan dengan Mbak Epi. Baik, terima kasih. Selamat sore. Nama saya Epi Indraswati, biasa dipanggil EPOI. Saya dari Pili, Pusat Informasi Lingkungan Indonesia, kantornya di Bogor. Tapi kegiatan kami banyak di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan untuk restorasi pemulihan, restorasi hutan berbasis masyarakat. Nah, ke depan kami akan berkegiatan pesisir juga di Kupang, di Kabupaten Rotendau, dan juga di SAP Raja 4. Terima kasih. Wah, bagus sekali Mbak. Ininya proyeknya. Semoga nanti bisa lebih share dengan Pak Yusran ya, Mbak. Baik, dilanjut dengan Ibu Yanti. Selamat bergabung, Bu Yanti. Ya, terima kasih. Selamat sore Bapak-Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, lambat. Ternyata habis jom-joman, pindah-pindah, agak lelek juga jadinya. Ya, karena kebetulan sekarang kan ini juga sedang lagi ada e-learning. Baik, Bapak dan Ibu perkenalkan. Saya Yanti Sofia. Saya Widei Suara di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Itu saja mungkin Pak Insahit. Selamat bergabung, Bu Yanti. Kami bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup, kalau Bu Yanti di sana rindah, Bu ya. Kalau saya di Pekan Baru. Di Pekan Baru, saya sebagai sana sebagai Widei Suara. Senang nih Pak, ini bisa bergabung. Seniornya saya, juniornya. Bagus. Berarti masih ada hubungan dekat ya, Pak. Ya, terima kasih. Semoga nanti kita bisa share lebih banyak, Pak. Baik, dilanjut Pak Jamal. Halo Pak Jamal. Tadi sudah, Pak. Oh, sudah. Kalau gitu dilanjut dengan Mas Itong. Halo Mas Itong. Halo Pak Itong. Baik, kita teruskan ke Ibu Ulfa. Mungkin. Ya, selamat sore. Halo. Ini. Hai semuanya. Mbak Ulfa, mohon maaf di stok sebentar. Silakan Mbak Itong. Pak Itong. Halo Pak Itong. Halo Pak Itong. Ya, halo. Yeay, siap. Ya. Halo. Pak Itong ditinggal di mana, Pak? Hai, saya Itong. Saya pekerja restorasi ekosistem di Sumsel. Terima kasih untuk kesempatan yang bisa bergabung di training ini. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Pak Itong. Baik, Mbak Ulfa, diisi persilahkan. Ya, selamat sore, Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Ulfa. Dari Bali TKSDR, KRNHK. Ini Samboja. Terus, dan lagi UEFA di Samarinda. Mohon maaf, saya tidak bisa menampilkan video-nya, karena saya agak susah ya jaringan internetnya. Jadi, kalau mungkin agak saya inginkan saja video-nya. Baik, tidak apa-apa Mbak Ulfa. Tapi suaranya kita cukup jelas dengar. Terima kasih Mbak Ulfa. Kita coba teruskan dengan Mas Hari. Halo, Mas Hari. Halo. Mas Hari, kita lewatin dengan Mbak Ike. Selamat sore semua. Nama saya Ike. Sama seperti Ulfa, saya juga kerja di Bali TKSDA. Tapi sekarang saya posisinya di Bandung. Karena lagi tugas belajar. Baik, dan terakhir ini ada Ibu Tri. Silahkan, Ibu Tri. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Tri Sayekti. Saya bekerja di Balai Penelitian Kehutanan Makassar. Terima kasih. Berarti dekat dengan Pak Yusran, Pak. Lebih mudah nanti saya kalau mau bertanya. Nah, ini ada Ibu Uli. Silahkan, Ibu Uli. Halo, Ibu Uli. Baik, teman-teman. Saya pikir waktunya cukup ini. Berlalu sangat cepat sekali kalau sore ya. Karena mau buka. Dan terakhir, kami pingin narasumber kita, Pak Yusran, untuk memperkenalkan dirinya. Dan dilanjut dengan sedikit presentasi yang kurang lebih 20 menit ya, Pak Yusran. Untuk presentasinya. Setelah itu kita lanjutkan untuk tanya-jawab. Yang bisa juga saat presentasi bisa di-stop kalau ada pertanyaan. Namun apabila tidak ada, setelah presentasi kita persiapkan untuk waktu tanya-jawab. Silahkan, waktunya saya persilahkan, Pak Yusran. Halo, Pak Yusran. Terima kasih, Pak Insa. Atas waktunya. Dan salam kenal buat semua peserta yang ada. Kalau lihat tadi profil peserta semuanya, itu ada beberapa bidangnya. Ada akademisi. Kemudian ada dari kementerian, dinas-dinas terkait, badan. Kemudian ada teman-teman praktisi juga dan kawan-kawan NGO. Artinya apa bahwa saya, asumsi saya bahwa sebenarnya kita punya pemahaman yang kuat dan dasar terhadap mangrove dan restorasi. Dan yang akan saya sampaikan adalah lebih pada membawa dari sisi praktisi yang melakukan kegiatan rehabilitasi mangrove di tingkat tapak. Pak Yusran, maaf suaranya hilang-hilang. Bisa didekatkan mic-nya, Pak. Koneksinya tadi yang terganggu. Saya sekarang bekerja di Blue Forest sejak 2010. Khususnya memang saya dipokuskan pada membidangi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan restorasi mangrove. Saya akan mempersatasiakan terkait dengan realitasi mangrove secara ekologis berbasis masyarakat di Indonesia. Nanti akan belajar dari beberapa lokasi contoh kami, belajar sama masyarakat. Itu sebagai bahan kita untuk sama-sama diskusikan. Foto di samping adalah foto mangrove di Papua, di Timika tepatnya. Ini di dekat pelabuhan Pomako, di dekat kota. Dan kalau kita lihat, mangrove-nya sangat luar biasa. Ini ada teman saya registra berdiri di sini dan mangrove-nya sangat besar. Kita berharap bahwa mangrove-manggrove seperti ini bisa tumbuh di habitatnya memang. Cuma memang tantangannya banyak hal terkait dengan rehabilitasi. Dan kalau kita bicara isu mangrove sekarang, perannya sangat penting. 75 persen biota-biota ekonomis penting di laut itu disumbangkan oleh sebagian hidupnya ada di ekosistem mangrove. Kemudian bicara NDC, Nasional Determinan Komitmen kita untuk emisi karbon 26 persen yang sekarang direpisi jadi 29 persen. Menurut risetnya teman-teman di SIPO, Pak Daniel Mundiarso, seperempat dari target emisi itu sebenarnya kita bisa capai hanya dengan menekan laju depo restasi mangrove. Yang luar biasa karena memang cadangan karbon, baik sekus stres maupun stok karbon itu sangat tinggi. Ini pengantar saja mungkin di Indonesia kita punya 3 juta hektare mangrove. Ada yang bilang 3 juta hektare, ada yang bilang 3,3. Data KLH 2017 bilang 3,4 juta hektare. Dan itu adalah 23 persen hutan mangrove di dunia, atau yang terluas di dunia. Dan 1,6 juta-nya atau hampir separuhnya itu ada di Papua. Ada di Papua sekarang. Dan kemudian tersebar di beberapa kawasan-kawasan yang lain. Hanya sayangnya memang depo restasi kisiat sangat tinggi, 20 ribu hektare per tahun. Malah SIPO mencatat itu ada 52 ribu hektare per tahun. Jadi keinginan kita untuk melakukan rehabilitasi pun harus juga kejar-kejaran dengan keinginan untuk menekan laju depo restasi yang tinggi. Ini peta satu, peta mangrove nasional kita, data KLH 2018. 3,3 hektare, 2,1 juta hektare ada di kawasan hutan, dan 1,2 juta hektare ada di area peruntukan lain, atau area penggunaan lain. Tantangannya tentu berbeda di kawasan hutan dan di area peruntukan lain. Dan kalau kita lihat profilnya sebenarnya ada beragam tipe mangrove yang ada di sini. Ada di estuaria mangrove, ada riparian mangrove, ada green bell mangrove, dan tantangan pengelolaan dan restorasi di masing-masing kawasan itu beda-beda tentunya. Berdasarkan tipe-tipe ekosistemnya. Dari sisi tipologi pemempatan, kalau kita lihat di Papua itu masih pristine mangrove. Di Kalbar itu ada satu kawasan silpikultur mangrove untuk pemempatan silpikultur. Ada di Bintuni, Kalbar, di Indragirihilir, di Kalbar ada dua. Itu untuk pemempatan kayu. Kemudian kalau kita lihat landscape di Kalimantan dan Sulawesi, itu lebih banyak ke aquaculture. Aquaculture dan landscape Jawa itu lebih banyak ke aquaculture yang sudah berubah dari dulu. Kami bekerja di beberapa landscape itu di Indonesia. Di landscape yang pristine di Papua sekarang dengan program listari. Di Mimika dan Asmat, salah satu kawasan mangrove terluas di dunia. Kedua terluas setelah Sandarban sebagai satu landscape. Di Timika itu adalah 513 ribu hektare. Di Sandarban itu 630 ribu hektare. Tapi banyak yang rusak di Sandarban, Bangla, de sana. Di beberapa lokasi juga yang pernah kami implementasi ecological mangrove rehabilitation atau restorasi mangrove secara ekologi. Ada di Simelu, ada di Singkil. Kami pernah kerja di Jaring Halus, di Langkat. Kemudian di Tiwoho, Bunaken, dan di Tanah Keke, Sulawesi Selatan. Nanti saya akan mencoba membagikan pembelajaran di Tanah Keke dan Tiwoho. Kami juga bekerja sekarang di Demak, di landscape mangrove yang rusak parah sekarang di Indonesia. Dengan laju subsidian dan subsidian yang sangat tinggi dengan proyek berjubung inter. Sebelumnya kami namanya Mangrove Vision Project. Tapi 2015 secara resmi kami berubah nama menjadi Blue Forest sebagai entitas nasional di Indonesia. Ini yang saya bahasakan tadi. Ya, laju kerusakan mangrove kita. Kemudian kalau kita hitung misalnya, ketika mangrove kita dirusak, rilis ke udaranya itu luar biasa dampaknya. Bisa setara dengan jumlah mobil di Indonesia itu keliling dunia. Berarti nyawa bahwa memang sangat penting untuk menjaga agar mangrove di Indonesia bisa terjaga. Selanjutnya, ini saya skip saja. Terkait dengan restorasi, kita harus paham apa driver kerusakannya. Ini adalah asli riset kawan ilman di Wetland International, di paper di LCTR. Dari data ini menunjukkan bahwa driver kerusakan mangrove di Indonesia berbagai era itu berbeda-beda. Dari 1800 sampai 1700-an itu banyak disebabkan oleh tambak. Itu terutama di daerah Jawa. Jawa dan Sumatera itu di 1700-an. Dia berubah menjadi tambak. Kemudian setelah era 70-an, dengan program intensifikasi tambak rakyat dan permintaan udang tinggi, disitulah kerusakan mangrove kita paling tinggi. Dan terutama di kawasan Sulawesi dan Kalimantan. Pembukaan tambak besar-besaran. Dan tentunya melihat profil ini sangat terkait dengan upaya restorasi kita nantinya. Karena restorasi mangrove juga sebenarnya terkait dengan resiliensi sebuah landscape untuk memulihkan dirinya sendiri. Apakah dia sudah melewati ambang batas untuk dia bisa pulih sendiri, pindah ke ambang batas yang lain atau tidak. Sehingga intervensi rehabilitasi juga ditentukan oleh seberapa rusak kawasan itu dari sisi landscape. Nah tentu tadi konservasi pilihan utama, tapi restorasi yang efisien itu yang penting juga. Karena banyak sekali pembuah siran uang, energi, dan upaya yang terjadi di Indonesia terkait dengan rehabilitasi mangrove. Karena sebenarnya menurut riset dari Lewis itu, apa, advisor kami di mangrove project, rehabilitasi mangrove di dunia itu berhasilnya hanya 10%. Sebagian besar gagal. Kenapa dia gagal? Karena sebagian besar masalahnya karena bukan lokasinya dia tumbuh di tempatnya untuk melakukan rehabilitasi. Karena memang yang layak ditumbuhi mangrove itu di sana sudah di alih fungsi untuk peruntukan lain. Dan ada kebijakan-kebijakan pengelolaan yang tidak relevan untuk memberikan ruang rehabilitasi mangrove bisa dilakukan. Yang kedua, itu yang terkait dengan kurangnya pemahaman tentang syarat ekologi mangrove dan bagaimana si mangrove bisa tumbuh. Kita akan diskusi singkat terkait dengan itu, mereview singkat kegagalan restorasi yang ada, kemudian belajar dari studi kasus yang ada. Apa yang perlu dilakukan dan tidak dilakukan? Ini gambar beberapa kawasan restorasi mangrove yang laksin terjadi. Di gambar A itu ada di Sumatera. Pohon ini adalah pohon mangrove terakhir yang tumbuh secara alami. Kemudian restorasi mangrove dilakukan setelah ke arah laut dari hutan mangrove terluar ini. Dan yang tumbuh adalah ajirnya, kawasan mangrovenya tidak mengalami pertumbuhan. Yang B, ini di Semelu. Oh, di Sumatera juga. Saya lupa titik pasnya. Kawasannya ingin direhabilitasi untuk mangrove. Dan yang tiang ini, bambu-bambu ini itu dulunya ada bibit risopora, atau bakau ditanam di sini. Yang C, ini di sekitar cagar alam Tanjung Panjang. Pak Jamal mungkin paham ini. Kawasan tambak terlantar ditinggalkan. Kemudian ingin ditanami mangrove. Dan mangrove jenis risopora ditanam di dalam tambak seperti ini. Kemudian yang D, ini jauh di luar pesisir penanamannya. Saya mengajak mungkin teman-teman, jika ada yang ingin membantu kita untuk mengidentifikasi, semua kawasan ini adalah restorasinya gagal, mangrovenya tidak bisa tumbuh di sana. Mungkin ada yang bisa bantu kita untuk melihat apa faktor penyebab utama sehingga keempat kawasan ini bisa mengalami kegagalan. Ada yang ingin berkomentar? Silakan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang ingin ini, kenapa itu bisa ini, gagal gitu, atau apa faktor penyebabnya? Mungkin ada yang bisa bantu. Bu Ratna mungkin? Coba saya boleh. Ibu Yanti. Silakan Bu Yanti. Mungkin yang pertama, yang ini tadi Bapak belum menjelaskan, apakah jenis yang ditanam itu adalah sesuai dengan jenis awalnya. Yang kedua, kemungkinan kalau memang mati, ya mungkin kena ini Pak, polusi. Polusi ini. Kita kan tidak tahu ya Pak, dari sumber, dari hulunya itu. Yang ketiga, ya mungkin juga hantaman ombak ini Pak, karena tidak ada pengamannya. Jadi mungkin pada saat ini masih kecil, tidak ada pengamannya di lautnya sehingga bisa tidak tumbuh. Itu mungkin dari saya Pak. Oke, baik. Bu Yanti, anggapannya yang gimana Pak Yusran? Ya, terima kasih banyak. Kita akan, apa yang disabstekon oleh Bu Yanti, beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan di sini. Sebentar kita akan jawab sama-sama di belakang, kita lihat dulu, terkait dengan menggrop. Kalau kita, taunya definisi menggrop adalah, ekosistem atau, ekosistem yang hidup, tumbuhan yang hidup di wilayah Pasang Surut. Tapi tepatnya di mana di wilayah Pasang Surut, itu adalah, wilayah Pasang Surut itu ada di, apa, surut terendah, subtidal sampai ke supratidal, pasang tertinggi. Menggrop sebenarnya hidup di muka air lata-rata, minsi level, walaupun bisa beradaptasi sedikit di bawah minsi level, sampai ke pasang tertinggi. Inilah daerah persebaran menggrop. Di bawahnya, itu adalah daerah persebaran jenis ekosistem yang lain. Biasanya di sini ada matlet, yang biasa tempat burung-burung makan, dan lain-lain. Kemudian ada lamun, dan ada terumbu karang, yang hidup di bawah minsi level. Jadi sebenarnya, menggrop hidupnya di minsi level, ke pasang tertinggi. Artinya apa? Pasidia kering, itu sebenarnya lebih tinggi dari pasidia basah. Walaupun memang daya adaptasinya, mampu mengadaptasi beberapa kondisi-kondisi ekstrim, dan itu menyebabkan biasanya pertumbuhannya terhambat. Kalau kita lihat, makanya program-program rehabilitasi sebenarnya, layaknya dilakukan di middle intertidal, sama upper intertidal itu tadi. di minsi level, sedikit di bawah minsi level, sampai ke high water spring, atau pasang tertinggi. Seperti ini. Dan persebaran jenis-jenis mangrove yang ada di Indonesia, ditentukan terutama oleh ketinggian substratnya tadi. Berapa ketinggian substratnya dari minsi level. Di bawah, di dekat minsi level, biasanya tumbuh-tumbuhan perintis, seperti artisiennya, yang sebenarnya rata di seras, ditandai oleh jenis mangrove yang apakah karnafas, terus bijinya, dia berbentuk biji, mudah menyebar. Kemudian, risopor siai di belakangnya, risopora, brugera, konolimusia, seriol, 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 kemudian di belakangnya lagi, yang tumbuhan-tumbuhan sebenarnya yang sudah beradaptasi di kondisi pengendangan yang tidak terlalu banyak, selokarpus, esokaria, dan lain-lain. Tapi banyak sekali kegiatan rehabilitasi mangrove kita dilakukan di bukan wilayah mangrove. Kalau kita lihat di sini, yang ini pegeta siapa ya? Yang di bawah ini lamun ya. Nah, tadi lamun tumbuh di bawah minsi level. Kebanyakan program restorasi kita tidak di lokasi di mana selayaknya mangrove tumbuh. Juga beberapa kawasan-kawasan yang kita lihat ada pantai yang terbuka pada saat surut. Dan walaupun di situ sebenarnya dulu bukan kawasan mangrove, itu tetap saja di restorasi. ini di desa bangga mangrove di borontalo. Sama juga tanaman mangrove ditanam di luar mangrove terluar. Dan bibitnya tergenang terus sehingga banyak bibitnya yang mati. Walaupun dia hidup, dia terhambat pertumbuhannya. Kenapa? Karena kawasan-kawasan pesisir yang selalu tergenang itu ditandai dengan rendah oksigen. Yang menurutkan berkembangnya batu ridisil tubuh penggalusnya yang menurutkan karena mangrove tidak bisa tumbuh dan mangrovenya tidak bisa hidup. Di kawasan mangrove biasanya ada siklus hidrologi yang mengatur tingkat penggenangan itu dan mensuplai hara ke kawasan mangrove. Nah, biasanya alam menunjukkan kita. Di mana sih mangrove bisa tumbuh? Kawasan-kawasan misalnya ada mangrove terluar. Sebenarnya di dalamnya ke arah darat. Itu sebenarnya masih memungkinkan untuk ditumbuhi mangrove. Di mana mangrove tumbuh terluar biasanya itu menandakan minsi level. Batas buka air lantai lantai lantai. Di luarnya sebenarnya sangat tidak susah untuk ditumbuhi mangrove. Karena adaptasi-adaptasi lagi. Nah, kalau kita lihat. Kawasan ini mungkin bisa di-miss ya. Ya ini, saya coba cari Pak siapa yang ingin lagi ini. Oke. Mungkin ini saya ingin. Saya lanjut saja ya. Ya, silakan Pak Yusran. Kalau ada pertanyaan teman-teman bisa stop ya untuk bertanya. Tidak ini. Silakan. Kalau saja saya percepat karena waktunya juga terbatas. Yang di A ini, mangrove terluar sudah kelihatan di sini. Dan ini menunjukkan minsi level penanaman dilakukan di luarnya. Biasanya memang ini ciri khas restorasi mangrove di Indonesia. Karena biasanya yang dari minggu terluar ke arah darat, biasanya itu lahannya nilainya tinggi, dialih fungsi, dimiliki oleh orang lain, sehingga sangat sulit kita melakukan restorasi di sana. Nah, karena ada niat restorasi, makanya di mana ada lahan yang sesuai dilakukanlah di luar, yang tidak ada komplik lahan. Makanya di luar sini yang direstorasi. Jenis yang ditanam di sini risokora. Faktor kegagalan terutama adalah itu tadi. Sebenarnya ketinggian sustrat lahannya itu sudah tidak memungkinkan untuk mangrove tumbuh. Walaupun dia bisa tumbuh, itu dia akan beradaptasi sangat kuat, dan energinya digunakan untuk beradaptasi, bukan untuk bertumbuh. Biasanya cirinya adalah mangrove-nya kerdil-kerdil. Makanya mangrove yang ditanam di greenbill biasanya kerdil. Di B, ini risokora ditanam di daerah yang tinggi. Ciri kawasan yang tinggi itu jenisnya tidak disesuai dengan lokasi tanam, seperti yang disantai-santai kan Ibu Yanti tadi. Kalau kita lihat ini lubang-lubang kepiting, ini mencirikan kawasannya tinggi. Tidak sering tergenan. Biasanya dapat penggenangan itu dua minggu sekali, seminggu sekali. Ini cirinya daerah tinggi, dan kalau kita lihat sonasi mangrove, tadi, yang tumbuh ini bukan mangrove-nya ciri sopora, tetapi jenis-jenis akrostikum yang ada di belakang, jenis heritera yang ada di belakang, jenis-jenis rugueira, dan jenis-jenis yang memang tumbuh di kawasan yang lebih tinggi. Pemilihan jenis jadi kunci ini. Ini juga salah satu faktor gagalan. Yang di C adalah kawasan tambak terlantar. Kelihatan sekali, kebetulan saya ke lokasi ini, dari fotoannya kelihatan bahwa kawasan ini rendah oksigen, anaerob, dan saluran airnya tidak bagus, tidak kering, selalu terendam. Artinya apa? Dia rendah oksigen, dan inilah yang menyebabkan bibit minggu tidak bisa tumbuh. Karena bakteri pengganggu tadi disilpur biopul garis, dan sistem perakaran minggu tidak bisa tercancat di dalam sustrat yang anaerob itu. Dan ciri yang terakhir adalah melakukan restorasi minggu di luar hanya sebagai seremoni saja, di mana ada kawasan itu kemendiri. Saya akan membawa pelajaran tadi yang di empat faktor-faktor kegagalan itu untuk merefleksikan ke konteks EMR, Ecological Mangrove Rehabitation. Terminologi EMR sebenarnya ada dua, ada tiga sebenarnya yang kami dorong. Yang pertama itu restorasi, mengembalikan ekosistem seperti semula, seperti bentuk semula. Dan konteks Indonesia ini sangat sulit didorong dengan berbagai tentangan. Dan yang kedua adalah mengembalikan fungsi dari ekosistem rehabilitasi. Kami lebih menggunakan terminologi rehabilitasi. Yang ketiga itu sama enhancement, pengkayaan. Bagaimana memperkaya ekosistem menggrove yang sudah ada. Ecological Mangrove Rehabitasi adalah pendekatan rehabilitasi yang sebenarnya kita hanya mengupayakan agar mangrove-nya bisa meregenerasi dirinya secara alami. Kita mendorong bagaimana alam bisa mendorong dirinya untuk restorasi secara alami dan tumbuh sendiri di situ. Tentunya fokusnya adalah bagaimana kita memulihkan ekosistem mangrove yang rusak. Dulunya memang kawasan mangrove. Kita tidak akan melakukan restorasi di kawasan yang dulunya, bukan kawasan mangrove. Yang kedua, kita memulihkan ekosistem mangrove-nya yang beragam sesuai dengan hutan referensi di sekitarnya. Dan yang ketiga, tujuan kita terutama adalah menghilangkan atau menghilangkan faktor gangguannya. Apa yang menghambat pertumbuhan alami, itu yang kita dorong. Dan dari proses belajar panjang, kita membuat model kerja seperti ini. Ada preliminary assessment, biotisik assessment, social economy assessment, appraisal, design, kemudian implementasi. Kita lihat dari si proses assessmentnya, saya ada tiga tahapan, appraisalnya, kemudian implementasi yang di belakang. Artinya memang fokus kita adalah mengenali apa faktor yang mengganggu dia bisa, apa kulis dengan sendirinya. Ini adalah contoh pertama IMR di Florida yang dikembangkan oleh Robin Lewis, atas Cermanggrove-nya Projek Indonesia. Kawasan ini dibuat pelabuhan dan tanah-tanah yang di samping ini, tahun 90 itu diangkat ke atas, ditimbun di kawasan mangrove yang di sini. Jadinya apa? Silakan Bu, ini mau apa? Isran, Ibu Tin, ingin bertanya. Silakan, Ibu Tin. Silakan. Halo, Ibu Tin. Silakan, Ibu Tin. Audionya, Mbak. Audionya un-mood. Ya. Sudah? Ya, silakan. Bisa dengar. Ya. Tadi memang saya ada angkat tangan supaya terlihat oleh Pak Insya. Oke. Jadi memang dalam Zoom ini memang ada kode seperti itu. Terima kasih sebelumnya. Secara umum, kerusakan atau deforestasi di kawasan mangrove itu biasanya, ini yang sudikasus ya Pak ya, seperti di Delta Mahakam itu, hampir 50 persen wilayahnya itu terdeforestasi karena kegiatan tambak oleh masyarakat. Jadi, kebanyakan bagaimana pendekatan yang dilakukan karena kemudian aktivitas tambak sudah berlangsung sedemikian lama dan biasanya aktivitas untuk melaksanakan rehabilitasi ini terkendala dengan adanya keberadaan tambak. Jadi, kemudian yang kita lakukan, melakukan pendekatan dengan sosialisasi tambak ramah lingkungan. Biasanya seperti itu ya, yang kita perkenalkan. Dan memang di sini terjadi banyak perdebatan karena kebanyakan pertambang itu belum memahami dengan benar tentang tambak ramah lingkungan. Jadi, ada banyak kejadian juga di lapangan. Biasanya tambak-tambak yang tidak aktif akan menjadi lahan-lahan yang terbuka dan memang bisa meregenerasi secara alami. Tapi tetap dibutuhkan pendekatan artinya ada sentuhan penanaman juga supaya membantu, mendorong terjadi suksesi secara alami mangrove di daerah tersebut. Kejadian yang sering terjadi adalah memang seperti yang disebutkan Bu Yanti tadi, itu rehabilitasinya jenisnya tidak sesuai dengan corona awal di lokasi yang ingin direhabilitasi. Dan biasanya juga akan terjadi konflik karena masyarakat pemilik tambak yang lama akan tidak setuju kalau lahan tambak mereka itu ditanami, apalagi dengan aturan pemerintah itu seperti harus menanam dengan jarak tanam yang terlampau dekat. Itu sangat meniliskan di aplikasikan di lahan tambak. Karena mereka tidak suka tanaman mangrove yang jarak tanam yang terlampau dekat. Banyak kejadian karena kemudian akhirnya tambaknya menjadi hutan kembali. Demikian seperti itu jadi menjadi merepotkan kembali karena kemudian tanaman-tanaman itu harus ditebang oleh petambak. Dan kami akhirnya melakukan pendekatan dengan bahwa tidak ada jarak tanam untuk di lahan tambak, tetapi kalau status lahannya bukan tambak, kita memang melakukan penanaman yang agak rapat. Mungkin itu saja pengalaman yang bisa kami bagi di sini kebetulan tahun lalu kami punya kegiatan tentang safeguard, rangka pengaman untuk tambak ramah lingkungan di daerah Delta Mahakam. Demikian Pak Yusran, terima kasih sebelumnya. Terima kasih Mbak Tin. Mungkin ada yang lain ingin menambahkan dari Mbak Tin sebelum dilanjutkan oleh Pak Yusran? Saya mungkin mau menambahkan... Silahkan Pak. Isan. Pak Isan, oke silahkan Pak Isan. Ya, mungkin saya sependapat dengan apa yang disampaikan Butin. Saya sebelumnya melakukan penelitian di Delta Mahakam untuk tesis. Jadi, sejak tahun 1989 itu hampir 15 persen wilayah Delta Mahakam itu sudah berubah menjadi tambak. Dan piknya, puncaknya itu hampir 60 persen mangrove itu terkonversi menjadi tambak. Namun, semakin ke sini, itu karena terjadi penurunan produktivitas tambak, ada sekitar 5 persen suksesi alami yang terjadi. Jadi, saat ini persentasenya sekitar 50-50 lah. 50 persen mangrove, 50 persen tambak. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih, Pak. Saya mau tanya. Oh, boleh dan. Silahkan, Pak. Mau komentar. Silahkan, Pak. Tadi Pak Yusran kan sudah bilang, kalau misalnya upaya restorasi itu, di teorinya di depan tadi dikatakan, tergantung kepada si ekosistemnya, apakah dia bisa mampu pulih lagi atau tidak, yang disebut dengan mungkin resiliensi dan resistensinya. Jadi, kalau ekosistemnya itu sudah, resiliensinya sudah tidak mampu dia lagi kembali, memang agak sulit ya untuk itu. Tetapi mungkin, Bu Tia, ini dimasuk dengan Pak Yusran, bukan totalitas alam itu yang akan merestore dirinya. Bukan seperti itu. Tetap akan ada intervensi manusia, tapi mungkin tidak terlalu besar. Nanti diharapkan alam bisa mengembalikannya. Cuma yang belum saya lihat, mungkin nanti Pak Yusran bisa, saya belum baca juga, bagaimana kita bisa mengukur resiliensi dari si ekosistem mangrove tadi. Kira-kira dia bisa pulih lagi, tidak. Dan kita tahu juga, kalau misalnya mangrove yang sangat tipis, karena memang ada beberapa mahasiswa yang pelitian mangrove, mangrove yang tipis, di pulau-pulau, misalnya kecil, itu memang sangat fragile, begitu, dengan adanya perubahan. beda dengan mangrove yang lebar, begitu. Dia lebih tahan banting lah, resistensinya lebih tinggi. Nah mungkin ada pendekatannya sedikit berbeda, jadi memang harus kita, ini namanya ecological, di tes dulu, memang resiliensi resistensinya. Tapi memang, ada memang di sini yang memang berhasil, upaya restorasinya, ada memang yang gagal. Jadi banyak juga. Tapi saya memang sependapat tadi dengan teori, bahwa keberhasilan itu, tergantung juga kepada kerusakan dari ekosistem tadi. Sudah sangat besar apa tidak. Kalau sudah sangat besar, memang perlu energi ekstra, untuk bisa mengembalikannya. Terima kasih banyak Ibu Ratna. Saya mungkin langsung resotain saya, karena beberapa presentasi terkait di NR, masih ada di belakang. Terima kasih Ibu Tim. Memang tantangan terberat kita, ketika melakukan restorasi, adalah di restorasi di sosialnya sebenarnya. Bukan di restorasi di ekologinya. Ketika kita bisa mampu, masalah utama restorasi di Indonesia, adalah masalah kepemilikan lahan tadi, yang tenur. Dan bagaimana negosiasi dengan masyarakat merasakan yang memuatkan kerawasan, di sana itu bisa berlangsung dengan baik. Dan ada kesamaan pandangan untuk melakukan restorasi. Kenapa kita banyak melakukan restorasi di luar Greenbelt? Karena negosiasi tentang lahan yang sesuai untuk direhat itu, itu tidak berlangsung baik. Dan yang bisa direstorasi justru lahan yang tidak sesuai. Nah bagaimana mendorong itu? Kalau dari risetnya Ibu Jirgin Primavera, dari IUCN Mangrove Specialist Working Group, yang kebetulan organisasi kami tergabung di situ juga, bahwa mangrove bisa mendukung kegiatan pertambakan, dan tidak terjadi ekologi alkolaps, kalau perbandingnya 4 banding 1. 4 mangrove-nya, 1 mangrove-nya. 4 mangrove-nya, 1 tambahnya. 4 banding 1. Tetapi yang terjadi, hampir di seluruh kawasan kita di Indonesia, itu terbalik. 1 banding 4. Di Gorontalo, calar alang tanjung panjang, 3.000 hektare, dikompensi tinggal 500. 1 banding 4. Di Demak malah, 1 banding 8. Kawasan mangrove di sana. Dan itu dikompensi sudah sangat lama. Jadi yang sebenarnya bisa didorong adalah, bagaimana mendorong? Ada mosaics landscape. Yang kami dorong adalah mosaics landscape. Perimbangan antara mangrove dan tambah. Sehingga kebutuhan untuk hutan, unsur hara, hutan, dan kehutanannya, bisa menopang kegiatan tambah. Dan ini memang tantangan berat, karena di lapangan, di tingkat tapak itu sudah dipetak-petak. Makanya adaptasi pendekatan juga perlu dilepukan. Misalnya di Demak, kami mengadaptasinya dengan gaya biorite. Jadi 20 meter sampai 50 meter dari pinggir sungai, itu kita restorasi jadi mangrove, di dalannya jadi tambah. Jadi ada negosiasi-negosiasi yang diperlukan agar masyarakat juga merasa bahwa ada insensi bagi mereka untuk restorasi mangrove-nya. Dan memang tantangan terberatnya di konflik lahan. Dan banyak sekali model-model citriculture juga yang masih menunggu kendala. Karena mangrove di dalam tambah, terutama di jenis risopora, kandungan tanimnya tinggi, dan itu sebenarnya mengganggu siklus budidaya. Kalau dia terkurung di dalam tambah. Jadi hal-hal ini juga yang mempengaruhi sebenarnya. Bagaimana model-model citriculture itu bisa berkembang dengan baik. Bagaimana tetap hidrologinya jalan, supaya tanimnya tidak terkurung ditambah, dan mengerinya bisa berkembang dengan baik. Kemudian dari Mas Iksan tadi, betul kami melakukan riset di Delta Mahakam memang, dari 80 ribu hektare mangrove, hingga 30 ribu hektare mangrove yang tersisa di sana, dan dikompresi jadi tambah semua, sebagai ambil saradada Nipah yang, dan sekarang sudah banyak yang terlantar sebenarnya. Dan belajar dari situ, sebenarnya mangrovenya bisa pulih sendiri. Kalau kita masuk di kawasan-kawasan mangrove yang terlantar, di Delta Mahakam dari Muara Pantuan, Muara Jawa, sampai Muara Badak, sebenarnya kawasannya banyak yang terlantar. Ketika pematangnya rusak, hidrologinya terbentuk sendiri, bibitnya masuk ke dalam, mangrove ini bisa tunggu alami. Nah, ini contoh yang kami pakai sebenarnya untuk melakukan restorasi secara alami di Indonesia. Dengan Ibu Syahian tadi, Ibu Ratna, betul, tapi kuncinya adalah bagaimana kita mengidentifikasi faktor gangguan apa yang menyebabkan detenisnya punggung alami. Dan, interpensi yang kita lakukan adalah mengatasi faktor gangguannya. Interpensi kami di DEMAK, sebentar saya perlihatkan fotonya, yang lens subsidennya 20 cm per tahun, itu kita tidak bisa interpensi hanya dengan langsung menanam. Tetapi bagaimana lens subsiden diatasi, kita mendorong sedimentasi, jadi bisa naik setelahnya ketinggiannya selesai tumbuh, dan mengurutnya bisa tumbuh. Interpensi di Delta Mahakam yang dirusak tahun 80-an sampai sekarang, mungkin kita perlu membuka pematang saja, karena gangguannya adalah hidrologinya terhambat pematang. Ataukah kita menciptakan seluruh hidrologi. Interpensi di Papua yang suksesnya alaminya bisa terjadi, mungkin kita tidak butuh respirasi, karena mereka bisa pulih sendirinya, itu alaminya, dan lahan di atasnya bisa pulih dengan sendiri. Sebentar contoh-contohnya juga saya akan poparkan di presentasi ini. Mungkin saya selanjut dulu ya. 7 menit lagi Pak Yusran. Oh, justru akhirnya. Baru tanya jawab. Bisa? 15 menit mungkin Pak Yusran. Baik, sambil tanya jawab ya. Sambil berlangsungnya presentasi Pak Yusran, silakan kalau ada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, angkat tangannya, kita akan langsung diskusi. Silakan lanjut Pak Yusran. Ini di Polorida, ini konsep dasarnya kemarin, pelabuhan dibuka, ditimbun mulai mangrove di sini, kasuarina yang tumbuh, dan teman-teman net diminta untuk respirasi di sini, yang dilakukan adalah mempelajari siklus hidrologinya dan bikin kembali saluran airnya, dan 2003 sudah tumbuh semuanya. Pertanyaannya, berapa banyak bibit yang ditanam di sini? Di kawasan ini sama sekali tidak ada bibit yang ditanam, tetapi mangrove-manggrove yang tumbuh di luar itu menyuplai bibit masuk ke dalam kawasan melalui saluran air dan tumbuh secara alamiah. Ini yang kami replikasi di Indonesia, belajar dari konteks alam, dan belajar dari masyarakat. Tapi lagi-lagi tadi, tahapan pertama dari IMR adalah preliminary assessment. Kita harus memahami landscape-nya. Ada landscape yang masih perawan, yang sebenarnya kemampuan pulihnya di Kepulauan Aru, di Kepulauan Aru misalnya, itu penurunan luasan dalam 22 tahun terakhir, itu ada 1.136 hektare. Artinya sangat kecil dari total luasan menggrove di area mencapai 153.000 hektare. Dan kalau ada wilayah-wilayah yang rusak, kecentungannya sebenarnya dia bisa merehabilitasi dirinya sendiri. Ada juga landscape yang sedang terancam. Contohnya di Cagar Alam Tanjung Panjang, dia 3.000 hektare menggrove di Cagar Alam, semua dikompensi dari tambah tinggal 500 hektare. Dan kawasannya dibongkar, terutama tahun 2000-an. Di 90-an sampai 2000-an. Artinya memori ekologi menggrove-nya masih ada, dan masih ada hutan-hutan referensi di sekitarnya. Ada juga kawasan-kawasan yang masih kesimbangan baru, seperti di SESELATAN, dibuka tahun 70-an, dan Mangruk dan Tambas sudah mulai menemukan kesimbangan baru. Dan yang terakhir itu adalah yang rusak parah di Demak. Di Demak ini garis pantainya sudah bergeser 4 km ke dalam. Ada yang 1,5, ada 500 meter, ada yang 4,2 meter ke dalam, dan terjadi penurunan muka tanah yang luar biasa. Penting untuk memahami tipologi landscape ini, untuk menemukan apa faktor-faktor gangguannya, dan fokusnya adalah bagaimana mengatasi faktor gangguan agar Mangruknya bisa tumbuh secara alami. Ini landscape di Tanjung Panjang, 94, 2000 masih bagus, 2015 masih, apa, sudah hilang. Nah, faktor kunci untuk rehabilitasi yang pertama adalah, lahannya sebenarnya adalah kawasan Mangruk. Nah, makanya biasanya kita lakukan rapid appraisal, baik itu penulisan sederhana dengan masyaratat, atau pakai teknologi GIS. ini citra tahun 79, yang hitam-hitam adalah Mangruk, dan ini citra tahun 2010, waktu itu kita beli, dan kawasan tambah-tambah ini sebelumnya adalah Mangruk. memahami karakter perubahan kawasan ini penting untuk menentukan strategi rehabilitasi. Yang kedua, kita mengakseskan secara biotisik. Saya berharap, teman-teman sudah membaca hal ini, ada tiga poin penting di sana adalah penilaian ekologi, hidrolologi, gangguan, dan kesemuanya itu menentukan faktor-faktor kunci dari keberhasilan rehabilitasi. Terutama dari aspek hidrolologi adalah tadi, ketinggian surface elevation-nya, ketinggian substratenya yang menentukan durasi penggenangan. Dan yang ketiga adalah yang faktor gangguan. Untuk penilaian ekologi, biasanya memang penting untuk kita sama-sama mengenali semua jenis-jenis mangot yang ada di sana. Kita biasa melakukan community pedologi bersama masyarakat, di mana lokasi bibitnya, berapa jaraknya dari lokasi rehabilitasi, masih bisa terjadi datang ke lokasi rehabilitasi, kapan dia berbuah, jenis bibitnya, seperti itu. Juga penologi, penologi musim berbuah bibitnya kapan untuk menentukan strategi rehabilitasi. Dan di alam sebenarnya sudah menunjukkan kita, ini tampak terlantar di lantaran teokan AQK, popil substratenya menentukan di mana menghubungnya tumbuh, di kawasan-kawasan yang serius tergenang itu menghubungnya jarang tumbuh, yang agak tinggi itu ditunggu oleh jenis-jenis tertentu. Dan hidrokori atau bibit-bibit yang dibawa oleh water supply itu, pasang surut itu yang menentukan faktor keberhasilan juga. Sehingga kalau hidrokori kurang, artinya kita perlu mendatangkan bibit ke sana untuk bisa disebarkan oleh alam atau kita tanam. Nah, apa yang faktor menentukan dari sisi ekologi? Yang pertama, jenis mangkuk yang tumbuh di kawasan situ, itu yang kita restorasi kembali. Kemudian, kita memahami rekrutmen alami di sekitar lokasinya. Kawasan ini adalah tambak terlantar dulunya, dan pematangnya ini di desa Boba'a di Gorontalo. Kemudian, pematangnya rusak dan menghubungnya tumbuh alami ke dalam karena ada supply bibit yang ada dan tambaknya rata-rata tambak tradisional yang dikerja dengan tangan, tidak dengan ekskavator. Sehingga ketinggalan subtraknya tidak terganggu. Biasanya terganggu hanya di carennya di sekitar kumatan. Dan menghubungnya masih bisa tumbuh di situ. Nah, penting untuk kita memastikan jenis-jenis yang sudah tumbuh di situ, apa jenisnya, kemudian yang kronosir, yang rekrutmen alami, mempelajari tipe-tipe jenisnya yang tumbuh di kawasan-kawasan yang akan di restorasi. Yang hidrologi tadi, memastikan bahwa menghubungnya itu pasir keringnya lebih banyak dari pasir basah. Dan adaptasi dari masing-masing jenis itu sudah sangat jelas terkait dengan durasi genangan pasang surutnya. Kawasan-kawasan yang di bawah MSL, yang terendam terus, itu cenderung akan mati dan dia tidak bisa atau sulit untuk establish. Ini gambaran jenisnya mungkin bisa dilihat nanti berdasarkan ketinggian substratnya. Kalau dia MSL dan MHWS, dia mendapatkan water setiap hari, dan setiap hari harus kena air. Jenis-jenisnya ada di tentasnya ini, nanti bapak-bapak baca saja. Faktor keberhasilan utama dari aspek hidrologi ini adalah, biasanya kami mengukur ini. Faktor ini kami mengukur berapa ketinggian substrat, ini di Gorontalo, ketinggian substrat di dalam tambah. Nah, kelihatan kalau di pinggirnya saja yang ini pakai eskapator, dibuka pinggirnya, kemudian di tengahnya itu tetap tinggi, dan sama dengan ketinggian mangrok di luar. Tapi membandingkan bagaimana ketinggian substrat di dalam tambah sama yang di luar. Apakah masih sesuai dan mangroknya bisa tumbuh di situ. Sehingga yang dilakukan hanya membuka pematang misalnya, apakah perlu diisikan tanahnya supaya ketinggian substratnya sesuai. Ini pakai auto-level, biasanya kita pakai secara sederhana, ini dengan teman-teman di Samboja, mengukur ketinggian masing-masing jenis mangrok yang tumbuh di dalam kawasan. Jadi, memahami karakter spesiesnya itu penting. Di mana dia tumbuh, dan kita mengupayakan ketinggian atau tinggi kemiringan topografinya sesuai dengan mangrok alami. Nah, ini yang terutama paling penting, bagaimana kita mengidentifikasi faktor gangguan dan penghambat pertumbuhan alaminya. Di sini, di gambar A, itu pematang dari penyebabnya, mangrok di dalam masih tergenang terus, sehingga tentu faktor gangguan yang harus di atas adalah pematangnya. Di B ini, walaupun pematangnya sudah bocor, tetapi ketinggian substrat di dalam kawasan lebih rendah dari yang di luar, sehingga mangroknya tergenang terus di dalam. Yang C ini sudah terbentuk saluran alaminya, dan mangroknya tumbuh secara alami di dalam. Memahami faktor gangguan itu penting. Ada juga faktor gangguannya biasa hanya pambing, yang sering ke lokasi rehabilitasi, ataukah biasanya faktor-faktor manusia lainnya. Ini tadi yang boba. Faktor gangguannya hanya pematang, sehingga pematangnya terbongkar, mangroknya tumbuh alami di dalam. Ini sebenarnya yang ingin kita contohkan di lokasi rehabilitasi. Ini di Papua, ini abrasi di pinggir pantai yang di A, kemudian mangrok yang besar saja, kalau yang lumrah kita lihat ada abrasi di sini, kemudian dilakukan penanaman di sini untuk mengganti pohon yang besar. Tapi sebenarnya pohon yang besar saja mati, apalagi mau ditanami yang baru, yang kecil-kecil. Jadi memang fokus utamanya adalah bagaimana menghambat faktor gangguan tadi yang dalam hal ini, abrasi dan erosi. Tetapi di konteks Papua, di sini rusak, mangroknya bergeser ke belakang, karena di belakang belum ada peruntukan lain. Yang awal tumbuh adalah rumput, dan kemudian di rumput ini, kemudian tumbuh alami di sana. Sehingga memang untuk landscape yang masih pristine seperti Papua, menurut kami, intertensi rehabilitasi secara umum, di kawasan seperti itu tidak diperlukan, karena mereka bisa melakukan sukses calonnya. Kecuali memang kawasan-kawasan yang berada di perkotaan dan lain-lain. Ini di Demak, masalahnya berbeda. Di Demak ini peta 1892 dan Tambak sudah ada di sana. Penjahat-penjahat Majapahit dulu dikirim ke sini untuk buka lahan Tambak, untuk mensupri kebutuhan pangan di Majapahit. Dan sekarang kita lihat mesin-mesin sudah terendam, lane subsiden, penurunan amblasan tanah itu 20 cm per tahun, dan garis pantai 2003-2013 10 tahun ini bergesa sampai 4 km, 1,5 km, dan tanahnya turun, sehingga mangrok bisa tumbuh. Baru-baru upaya dilakukan, penanaman di sini itu tidak bisa tumbuh, kecuali kawasan-kawasan yang tinggi. Faktor gangguannya adalah, tanahnya turun, sehingga dia terendam terus. Jadi yang dilakukan di sana adalah, kami melakukan bikin struktur pemerangkap sedimen. Namanya permeable dump, jadi bambu-bambu disusun, kemudian kita berharap, energi gelombangnya masuk, itu membawa lumpur ke dalam, dan ketika surut, itu lumpurnya tertinggal. Setelah lumpurnya tertinggal, mangroknya tumbuh di dalam. Karena topografi substratnya sudah tinggi. Jadi bagaimana mendorong sedimen datang lagi, substratnya tinggi, baru mangroknya bisa tumbuh. Ini tidak ditanami, tumbuh secara alaminya, tetapi tantangannya adalah bagaimana, supaya bambunya kuat lagi, karena biasanya tidak bertahan lama, dan lumpurnya hilang lagi. Nah ini penilaian sosial ekonomi, seperti disampaikan oleh Ibu Tim tadi, kami memutakan kawasan-kawasan tambak di dalam kawasan, bikin kawasan mana yang masyarakatnya mau direstorasi, yang hijau ini masyarakatnya mau direstorasi tambaknya, karena banyak tambah terlantar, mana yang tidak, mana yang masih beroperasi. Penting untuk sama-sama sedari awal memutakan itu, ketika kita melakukan penilaian di tengkat tapak. Kemudian ketika kita mau merencanakan rehabilitasi, dari awal kita sudah sama-sama bikin nota kesepahaman. Secara jangka panjang, ini lahan mau diapakan ke depan. Di smart builder itu sudah ada beberapa alasan-alasan yang dimasukkan juga, terutama tampaknya tidak bisa tebang habis, misalnya kepemilikan tidak diambil alih, dan lain-lain. Ini penting disepakati di awal, agar ketika kita keluar pun, tidak terjadi pengusahaan yang luar biasa. Barulah kita mendesain rencana ketika lahannya sesuai. Kita latih masyarakat dulu untuk pelatihan NNR, memahas-maham tentang ekologi, bagian mengenai rencana teknis. Sama-sama bikin desain rencana, disepakati oleh semua warga. Bikin desain rencana. Ini konteks tanah KK yang dilakukan alapak pergangguannya tadi, lebih banyak ke pematang yang menghambat, dan saluran hidrologinya untuk pengairan tambah. Makanya kita bikin desain rencana yang mengadaptasi itu. Seperti ini, bikin saluran air, terus buka pematang, di mana kawasan kita dicoba penanaman, di mana penyebaran benih. Seperti itu desain rencana yang dibuat bersama warga. Tiga menit lagi, Pak Insya, ya. Ya, baik. Tiga menit lagi, Pak. Nanti kita selingin tanya-jawab dulu, mungkin bisa dilanjut kemudian, Pak. Silahkan. Saya lanjut dulu dengan Tewoho, baru kalau ada tanya-jawab, kita tanya-jawab ya. Supaya ada konteks apa yang sudah dilakukan. Ini subikasus di Tewoho, tambahnya dibuka oleh orang Korea, dan di depan, tahun 1993 dibuka, di depan itu tahun 2003 itu sudah ada pertumbuhan alami menggrop karena pematangnya terbuka sendiri dan mangrove tumbuh secara alami di dalam, yang di belakang belum. Masih kosong. Kami melakukan restorasi di sana bersama kawan-kawan di Unstrad, Pak Ritnolda, sama teman-teman Yayasan Kelola di sana, memperbaiki hidrologi ini dan bikin desain rencana. Desain rencananya tadi, tambah-tambah ini ada yang kami tinggikan, yang tanggul, yang merah ini, supaya hidrologinya bagus. Ada kawasan-kawasan yang kuning ini kami buka, dan ada bikin saluran air. Gambar A ini tinggikan, ini buka pematang saja, pematang saja ini bikin saluran air yang E, saluran air. Dan dia mengajak anak-anak juga untuk belajar bagaimana perubahan-perubahan dan ketinggian di sana. Kita lihat kawasannya, ini 2005-2016 sudah tumbuh besar. Ini juga, seperti itu juga di beberapa lokasi yang lain, dan sudah ada 5.500 pohon per hektare di sana ketika di asesmen, di monitoring tahun 2010. Ini kawasannya, yang kosong tahun 2003 dan 2016 sudah tertutupi. Perubahannya dari 3,42 hektare berubah dari 12,60 hektare, utupan menggropnya. Saya di Tanah Kekeh, seperti itu, ini tambah yang terlantar di Tanah Kekeh. Ada 1.776 hektare di sana, dan 1.200 lebih itu dibuat jadi tambah. Dan di dalam kawasan sudah ada rekubung menalami, kami belajar dari sini. Kondisi tambahnya tergenang semuanya, sebagian besar tergenang, ada standing water di dalam. Yang kami lakukan adalah bikin saluran air, beberapa pengerjaan, buka pematang saja, bikin saluran air. Ini juga kemudian meninggikan, kalau bahasanya Pak Cece Pusman itu, itu gudukan, guludan, meninggikan substratnya, seperti ini. Untuk memperbaiki hidrologi tadi, supaya aliran keluar masuk air ke dalam tambah itu lancar, dan membantu untuk proses rekubung menalaminya, supaya tidak terlalu encer, mangrutnya bisa tumbuh secara alami. Seperti ini tampak dari atas, ini adalah pembunahan hidrologi yang dilakukan. Dan kawasan-kawasan yang sudah dibenahi seperti ini, pada saat surut, airnya keluar dengan cepat, dan pada saat pasang airnya masuk dengan cepat, sehingga mangrutnya bisa tumbuh alami. Seperti ini. Kenapa harus menanam? Kita hanya menanam ketika terbatas buah di sekitarnya, dan mengembalikan jenis mangrut yang hilang. Di Tanah Keke ada 17 jenis mangrut sediati di sana, tetapi ketika kami masuk, hanya tinggal 11. Dan 6 yang lain itu kita datangkan dari Tiwoho, untuk mendatangkan kembali jenis-jenis yang hilang. Model penanamannya pun ada yang kita pindahkan diwit alam yang ada, ada yang penebaran, ada juga penanaman yang propagasi. Ada sekitar 500 sektar di sana, ini kondisinya. Itu hari belum ada drone, dan ini video kawasan yang direhabilitasi dengan cara EMR. Kawasannya di Lantam Teok, Kepulauan Tanah Keke. Selalu ini ada seluruh air, yang kita buat untuk menghubungkan sistem hidrologinya. Dan sebagian besar di kawasan ini membrannya tumbuh secara alamnya. Dan kita tetap melakukan monitoring. Baik, Pak Isran, mungkin saya stop dulu sementara. Dan saya ingin ada pertanyaan dari teman-teman. Silakan, teman-teman, dari bahan presentasi yang dipresentasikan, mungkin dari Bapak-Ibu yang ingin bertanya atau sharing pengalaman. Silakan. Angkat tangan kalau yang ini, ada yang bertanya? Bisa di-unmute saja kalau ingin bertanya. Silakan, Bu Yanti, ingin bertanya? Ya, udahlah. Bapak hari, ya. Ya, mungkin ini Pak... Hari setelah Bu Yanti, ya. Boleh, saya boleh. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Jadi memang untuk rehabilitasi atau restorasi mangrove ini kayaknya susah-susah mudah. Karena banyak pihak yang terlibat di situ, selain pemerintah, masyarakat, swasta juga. Karena tidak mungkin saja ini hanya dari masyarakat saja, sementara pemerintahnya tidak konsisten. Kita lihat contohnya yang ini adalah Tanjung Benua, ya, yang di Mangrove Information Center. Saya pernah di sana, Pak Insa, tahun berapa, saya diklat waktu itu selama dua minggu di situ. Tapi kan kelihatannya di satu sisi KLHK dan pihak NGO, Jika waktu itu yang membantu untuk membangun NIC itu. Tetapi kan pemerintah daerah punya kepentingan sendiri, sehingga direklamasi. Termasuk pada saat itu ada pembuangan sampahnya. Nah, itu kan harus disinkronkan lagi. Setelah disinkronkan antara masing-masing instansi, juga masyarakatnya, Pak. Masyarakat itu, kalau yang saya perhatikan, Pak, selama ada pendampingan, aman-aman saja. Saya lihat di Mangrove, di Handil, Muara Jawa. Dulu bagus, dia ramah lingkungan, tambaknya. Bagus, karena ada pendamping. Begitu pendampingnya tidak ada, sudah hancur lagi. Yang di Pak Sukri itu Muara Jawa. Kemudian yang di Muara Badak, yang di arah di... Aduh, saya lupa itu, ya. Nah, kalau ada yang dampingi, ya itu mungkin dia tetap bertahan, gitu loh. Tapi begitu tidak ada, lepas, akhirnya lepas kontrol juga. Mungkin, ininya, ya, Pak, ya. Kalau menurut saya, coba direncanakan, Pak, atau duduk bersama. Mungkin dalam pembangunan mangrove ini, bersama-sama dengan yang dari perikanan. Bersama-sama dengan perikanan, bersama dengan kehutanan, dengan NGO-nya, dengan lingkungan hidupnya. Jadi duduk sama-sama bagaimana membangun tambak itu, selain untuk yang keleserian lingkungan, juga menghasilkan untuk masyarakatnya. Kalau masyarakatnya sudah merasa bahwa itu adalah, ada manfaatnya, ada penghasilannya, tentu apapun nanti kebijakan, kebijakan yang, kebijakan pendak atau pemerintah yang akan mengurangi lahan mangrove tersebut, karena masyarakatnya posisinya kuat, pasti dia tidak akan mau, Pak. Ya, terus juga masyarakat ini dibawa lah ke ini, ke mungkin juga untuk membangkitkan motivasinya itu, dibawa lah ke tempat-tempat yang memang betul-betul istilahnya kan memang tambak yang ramah lingkungan, tapi menghasilkan juga, gitu tuh loh. Karena ya, seperti kita ketahui, di namanya petambak yang ada di Kalimantan, lagi Kalimantan Timur lah khususnya, mulai dari bawah sampai ke atas itu, walaupun kelihatannya sederhana-sederhana aja, tetapi kan penghasilannya kan banyak. Itu mungkin, Pak. Ya, mungkin itu, Pak, yang dapat saya sampe. Baik, Bu Yanti, ini sangat bagus sekali untuk sharing pengalamannya. Mungkin seperti yang di ini juga, yang dijelaskan oleh Pak Yusran, di Selaca mungkin ada yang namanya surat ke sepemahaman ya, Pak Yusran. Mungkin itu yang, mungkin bisa ditambahkan, Pak Yusran. Ya, terima kasih, Pak Insa. Ini sebenarnya dasarnya, dulu keluar namanya Perpres 73 tahun 2012, Bu. Jadi, Strategi Nasional Pengelolaan Manggrop. Ini karena memang masalah manggrop di Indonesia sebenarnya karena itu penting dikebijakan juga. Di Cagar Alam Tanjung Panjang misalnya, 3.000 hektare manggrop, 500 hektare jadi tambah. Ada pembiaran untuk dibuka jadi tambah. Dan tiba-tiba ada Dinas Keluatan Perikanan melakukan pendampingan penguatan kelompok di dalam Cagar Alam. Ini bukti bahwa memang kita masih ada kurang sinergi dalam bagaimana mengolah manggrop di Indonesia. Dan kemudian lahir namanya TKMN, Kelompok Kerja Manggrop Nasional yang di tingkat daerah disebut dengan Kelompok Kerja Manggrop Daerah. Kita berharap dengan kelembagaan-kelembagaan seperti ini sebenarnya di level strategi dan masalah tidak sinkronnya persoalan perikanan dan kehutanan ini bisa diatasi. Terutama kalau di dalam kawasan hutan, kewenangannya jelas ya di kawasan hutan 2,1 juta hektare, jelas itu ditangani oleh kehutanan. Dan juga ada masalah apalagi yang di luar kawasan hutan yang luasannya 1,2 juta hektare. Dalam hal ini di bawah kewenangan pemerintah kabupaten biasanya, area penggunaan lain. Apalagi kalau kita tidak sinergikan baik-baik dinas kehutanan, dinas perikanan di sana dan pemerintah daerah yang terkait dengan pengolah manggrop, pasti akan kalah sain dengan pembangunan dan peruntukan lahan lain. Dan memang tantangannya tambah-tambah ramah lingkungan kita. Kita butuh bukti-bukti dan contoh-contoh baik sebenarnya yang terkait dengan pengolah manggrop. Contohnya di Demak, di Demak itu di tabak bulusan, manggropnya, tabak bulusan dan surodadi, manggropnya sudah bagus, masyarakat tanam manggrop di sekitar Pematang punya untuk konsep silpopisari. Tetapi ketika ada riset di sana, ternyata kadar tanin daun risopora mempengaruhi pertumbuhan udang, dan informasi itu sampai ke masyarakat, masyarakat bilang, ini udang saya tidak bisa produksi karena kadar tanin dari manggrop. Ditebanglah manggropnya yang ada di Pematang. Jadi di Indonesia juga kita masih butuh contoh-contoh itu tadi, contoh-contoh baik terkait dengan silpopisari. Kalau kami mendorong tadi, mosaik landscape, manggropnya ada, tambaknya ada, dia tidak dalam satu sistem. Kita berharap dengan perbandingan minimal satu banding dua, satu manggrop dua tambak, itu sebenarnya seluruh pertumbuhan tambak bisa didorong ke sana. Dan contoh-contoh baik, contoh-contoh cerdas untuk pengolahan tambak itu kuncinya sebenarnya. Kalau ingin mengajak masyarakat untuk terlibat di tujuan dan rehabilitas. Karena mereka akan melakukan kalau berhasil. Baik, Pak Yusran, terima kasih. Mungkin bisa dilanjut dengan, Bu Yanti saya pikir bisa dijelas, Bu Yanti? Baik. Kalau gitu, dilanjut dengan Pak Ari, silakan Pak Ari. Halo, Pak Ari. Silakan Pak Ari, subarkah. Oh ya, sebentar. Silakan Pak Ari. Halo, Pak Ari. Pak, itu di ujung bawah. Ini saya coba ini, tapi tidak mau dia ter-log. Mungkin bisa Pak Ari klik, Pak. Pak Ari. Halo, Pak Ari. Silakan Pak Ari. Iya. Bisa dengar saya, Pak Ari. Ya, silakan. Sudah, Pak. Kita dengar suara Bapak tadi. Silakan, Pak. Halo, Pak Ari. Tidak dengar, Pak Ari. Tidak terdengar. Tidak terdengar, Pak Ari. Tidak dengar. Halo, Pak Ari. Sambil tunggu, Pak Ari, Pak Imsa, saya jawab pertanyaannya Ibu Ike ya. Yang di chat. Yang di chat, baik. Tapi mungkin sebelum Ibu Ike, kita ke ini dulu, Pak Yusran. Yang lebih dulu, Pak Ibutin. Silakan, Bu Ke. Terima kasih, Pak Imsa. Sebelumnya, saya juga ingin mengupdate kegiatan yang sudah dilakukan tadi, kalau menurut Bu Yanti, memang rehabilitasi dan restoran Imang Ruf itu susah-susah, gampang. Makanya perlu, tidak ada lembaga yang bisa berjalan sendiri untuk mengatasi masalah ini. Jadi memang diperlukan. Seperti yang terjadi di Delta Mahakam, itu kami sudah melakukan deklarasi bersama, kesepakatan para pihak untuk pengelolaan Delta Mahakam. Jadi, tahun kemarin, pada saat kegiatan Hari Menanam, kami sudah melakukan deklarasi di daerah Kecamatan Muara Badak, di HPP Barat Muara Kelly, itu bagian dari Delta Mahakam. Jadi, dalam konteks ini, memang penting untuk berkolaborasi antara beberapa pihak. Jadi, setiap kegiatan yang kita lakukan dalam diskusi-diskusi kesepakatan para pihak tersebut, kami selalu juga melibatkan dari Dinas Perikanan Kabupaten Provinsi, juga di dalamnya ada pihak-pihak dari LSM, baik yang lokal maupun internasional, seperti Yayasan Mangrove Restari, juga biasanya akan didukung oleh Yayasan yang lebih besar, yaitu Yayasan Konservasi Alam, dan Planet Ujung, juga dari Litbang, KLHK, dan yang terpenting adalah bahwa kawasan Mangrove itu sekarang juga merupakan kawasan dari KPHP. Jadi, kalau di Delta Mahakam itu ada namanya KPHP Delta Mahakam. Jadi, karena KPHP adalah pemegang pengelolaan kawasan, sangat penting untuk melakukan kerja bersama, karena ini menyangkut landscape yang demikian luas, sehingga pemahaman tentang pengelolaan terintegrasi sekarang ini sudah bisa dipahami oleh beberapa pihak. Memang dalam hal ini kepentingan dari sektor, perikanan sangat tinggi, karena terutama Delta Mahakam adalah penghasil Udang Windu untuk KALTIM, dan Udang Windu sudah menjadi ikon ekspor untuk KALTIM. Sehingga target-target untuk dinas perikanan juga cukup tinggi. Jadi, dalam hal ini mereka juga harus dibekali bahwa pembukaan kawasan Mangrove tidak lagi dibolehkan dalam kawasan Delta Mahakam, tetapi tambak-tambak yang ada akan tetap kita dampingi dengan melakukan tambak ramah lingkungan. Dan ini penting, saya pikir juga menjadi pemahaman bersama bahwa banyak, karena kawasan Mangrove ini juga sebenarnya kawasan strategis, karena di dalamnya juga mengandung sumber minyak dan gas. Jadi, di dalam kawasan juga ada perusahaan-perusahaan yang melakukan aktivitas. Contoh, dulu ada Petaminahulu Mahakam, atau dulu Paiko menjadi Petaminahulu Sanga-Sanga. Itu menarik, karena disinilah letak konflik yang sesungguhnya itu terjadi, karena banyak pihak yang berkepentingan di dalam kawasan Mangrove. Dan dengan adanya kesepakatan para pihak ini, menjadi penting bahwa kawasan yang dianggap strategis ini juga harus mendapat perhatian yang luar biasa, karena deforestasi yang demikian tinggi. Juga intinya bahwa kita juga tidak juga mengesampingkan aktivitas tambak. Jadi, banyak yang terjadi bahwa ketika kasus tambak-tambak ramah lingkungan yang telah dipahami oleh masyarakat itu, akhirnya ada contoh-contoh tambak yang memang bagus, yang mereka dengan sadar sendiri melakukan dan memahami bagaimana pengaturan tanaman mangrove di dalam tambak. Dan itu luar biasa karena saya menemukan banyak hal-hal kearifan mereka yang akhirnya saya pahami, mereka bisa menangkap apa yang kita sebut tambak ramah lingkungan. Dan satu contoh, ketika mereka membuka lahan mangrove yang istilahnya baru dibuka, dia tidak membuka secara land clearing bersih, tetapi dia hanya membuka seluas parit atau yang disebut keren tadi, tetap menjadi pulau hutan yang bagus. Jadi, karena udang hidupnya di dasar adalah makhluk di lumpur. Jadi, dia bukan seperti ikan berenang seperti itu. Jadi, memang kita juga paham dengan, jadi orang kutanan yang belajar perikanan itu luar biasa ya. Karena dengan begitu kita berinteraksi dengan orang perikanan, sebenarnya bagaimana sih yang sebenarnya. dan ternyata masyarakat bisa menangkap apa yang dimaksud dengan tambak ramah lingkungan. Tidak harus membuka luasan tambak yang luas, tetapi dengan tambak yang kecil, mereka mampu mengelola dengan baik dan benar. Jadi, saya lihat juga program-program perikanan yang mereka ada semacam asuransi untuk tambak kecil yang mereka bisa mendapatkan semacam asuransi yang dikelola oleh Kementerian Perikanan dan Kelautan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ibu Tin, ya saya setuju sekali dengan Bu Tin. Memang untuk mencapai keberhasilan itu kita perlu kerjasama dengan beberapa stakeholder seperti yang Bu Tin juga kemukakan. Mungkin lebih baik dengan juga perikanan, itu salah satunya, dan para enjoy-enjoy lain. Ini sangat baik sekali saran dan masukannya. Bu Tin, terima kasih. Mungkin kita lanjut. Pak Yusran ingin ditambahkan? Sebelum kita lanjut ke pertanyaan Bu Ika. Tingkat saja. Mungkin terima kasih banyak, Ibu Tin, atas penyampaian informasi dan perkembangan di Delta Mahakam. Memang kuncinya ada di kolaborasi. Akan sulit kalau bekerja sendiri. Semua pihak, masyarakat, MGO, pemerintah perguruan tinggi juga, lembaga dari luar juga diharapkan berkolaborasi. Ini juga yang didorong sama Kemen Komar, Ibu Tin, dalam program percepatan rehabilitasi mangrove nasional sampai 1,8 juta hektare. Kuncinya ada di kolaborasi, mendorong semua pihak untuk berkollaborasi. Dan saya senang sekali mendengar Delta Mahakam sudah jadi KPHT sendiri ya. Mulai Februari, Bu, ya. Februari 2020 di Sakan. Dan berharap dengan ada kewenangan sendiri di sana, itu bisa mudah untuk mensinergikan langkah-langkah banyak pihak di sana. Sudah banyak contoh-contoh baik di Delta Mahakam. Baik itu dilakukan oleh planet Ujen, teman-teman dari Kultanan, teman-teman dari WTL International juga masuk di sana untuk bikin tambah-tambah ramah lingkungan. Dan memang kuncinya di Delta Mahakam sebenarnya tambak banyak sekali di dalam kawasan Delta Mahakam dan perlu intervensi luar biasa juga dari sisi ekonomi kalau kita mau membelikan hutan. Bukan yang bisa menggantikan nilai ekonomi tambah. Apakah bentuknya misalnya bioetanel dari MIPA? MIPA di sana sangat luas. Kalau ini bisa didorong nilai ekonominya, restorasi MIPA, mengelola MIPA, dan hutannya terjaga ekonominya banyak, itu akan luar biasa sekali. Misalnya kayu pinir dari Mingrove. Bagaimana mendorong restorasi Mingrove di sana, tetapi nilai ekonominya lebih besar dan bisa menggantikan nilai ekonomi tambah. Karena kalau tanpa nilai ekonomi, sangat sulit kita mendorong upaya-upaya restorasi berkerjasama dengan masyarakat yang sudah mengusahkan lahan. Dan apalagi di kawasan tambang yang nilai lahannya masih tinggi. MIPA-Nya ada di bawah tambah. Mungkin itu mungkin, Pak. Baik, terima kasih, Pak Yusran. Silakan kalau gitu dilanjut dengan Ibu Ike. Oh, Ibu Ike tadi ya? Iya. Ibu Ike yang pertanyaan gambar C, bagaimana kita bisa mendorong mangrovenya bisa tumbuh. Yang di C ini kelihatan kalau hidrologinya terganggu, Ibu Ike. Dan memang mestinya tidak ada pada saat surut, tidak ada genangan air di dalam tambah. Yang bisa dilakukan adalah, tadi kita membuka pematang, memperbaiki hidrologinya. Kalau kawasannya dia bisa terbentuk sendiri, hidrologi alaminya, buka pematang dan mangrovenya, airnya bisa keluar masyarakat dengan lancar. Atau kita bikin saluran air seperti yang tadi saya gambarkan di presentasi sebelumnya. Bagaimana supaya supratnya bisa lebih tinggi dan supratnya itu tidak encer. Tidak encer kalau haliran hidrologinya bagus dan mangrove bisa tumbuh di sana. Itu yang lebih penting untuk dilakukan. Kemudian pertanyaan dari Pak Hari juga tadi ada. Ini dilanjut dengan Pak Hari, Pak Yusran. Silakan. Pertanyaannya saya bacakan, Pak. Nah, pertanyaannya saya ingin tahu bagaimana tantangan dan kendala dalam konteks sosialnya. Bagian ini biasanya paling sulit sebelum kemudian tercapai kesepakatan untuk berdiskusi, mengingat waktunya terbatas. Betul. Seperti yang saya santai kan tadi Pak Hari, masalah restorasi mangrove di Indonesia bahkan di dunia adalah kepemilikan lahan. Jadi, kalau dia aspeknya kepemilikan lahan, makanya banyak sekali kegiatan rehabilitasi tidak dilakukan di lahan yang sesuai. Karena lahan mangrove banyakkan dimiliki dan diklaim oleh masyarakat. Nah, tentu pendekatan sosial penting. Kami sangat kesulitan melakukan restorasi mangrove di kawasan-kawasan yang nilai lahannya sangat tinggi. Misalnya di Sia Selatan, dulu kami ada program restorasi yang koso-koso namanya. Ada sekitar 500 hektare restorasi di Sia Makassar. Tetapi, tambah-tambah ubah di wilayah Marus dan Kebaru itu masih tinggi milah lahannya dan masyarakat tidak ingin di restorasi. Nah, sulit. Makanya kami mencari kawasan-kawasan yang memang ada lahan-lahan mangrove terlantar dan mudah untuk membangun pendekatan sosial dengan masyarakat. Jadi, bahwa sumber daya mangrove sangat penting bangun mereka dan kita bisa menyadarkan untuk melakukan sesuatu secara bersama. Di Demak, prosesnya panjang. Lima tahun proyek kami bersama Building with Nature dan untuk restorasi tambahnya sendiri, kami dua tahun untuk persiapan sosial, bikin negosiasi. Bagaimana kalau kita bisa restorasi semua kawasan mangrove, kita bikin dua skenario misalnya. Green Bell-nya kita jalikan mangrove, di belakangnya itu namanya Mixed Makrook Akwakultur. Kita hanya restorasi 50 meter, 20 sampai 50 meter di pinggir sungai, di belakangnya sudah ditambah. Jadi, negosiasi-negosiasi dengan masyarakat yang penting dilakukan karena kita ingin rehabilitas yang kita lakukan itu adalah kerjasama semua pihak dan tidak ada yang dianggap merugikan dan mereka sepakat dengan upaya restorasi yang kita dorong. Saya kira itu Pak Insya dari Pak Hari. Baik. Terima kasih Pak Yusran. Mungkin ada yang lain lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, saya ingin Pak Yusran melanjutkan beberapa slide terakhir. Saya lihat, tanya tinggal beberapa slide. Sudah di 7.4 ya Pak tadi? Iya. Saya lihat di mana tadi. 7.4. Saya lihat saja mungkin betul yang disatakan Pak Hari juga tadi bahwa penting untuk tidak hanya fokus di tidak hanya fokus di restorasinya. Sudah sampai di sini. Selain restorasi, kita harus melakukan kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan penghidupan dan lain-lain. Biasanya kami kami mendorong namanya sekolah lapang. Jadi bagaimana biasanya masyarakat merusak kemanggur kalau tidak ada opsi-opsi penghidupan yang lain. Makanya kita mendorong resiliensi kawasan itu dengan bersama-sama mengidentifikasi existing livelihood yang bisa kita kembangkan sama-sama dan alternatif livelihood apa yang bisa kita dorong. Cara belajarnya lewat Coastal Peace School. Misalnya kita bikin sekolah lapang 4 DR asing, kita bikin sekolah lapang tambah supaya lebih efisien mengulah tambahnya lah hanya tidak luas tapi produksinya sama. Kemudian sekolah lapang bambu, sekolah lapang HHBK, seluruh tanpa terkayu. Semua itu dikenalkan kepada masyarakat agar mereka punya pilihan-pilihan penghidupan yang lain ketika dialiskan dari upaya-upaya merusak menggrop. Juga kita mendorong adanya lokali mangrove manajemen area. Jadi bagaimana masyarakat di setiap area itu bikin pengaturan sendirilah terkait dengan mangrove-nya karena biasanya aturan-aturan yang ada tingkat atas itu masih sulit diterapkan tingkat bawah karena staffnya yang kurang atau masyarakat yang bandol dan lain-lain. Sehingga penting untuk membangun kesepakatan bersama warga tadi untuk melajarikan mangrove yang ada. Berangkat dari nota-nota kesepakatan yang kita buat tadi pada saat rehabilitasi. sembari mulai melibatkan pemerintah ke bawah untuk mensupersisi masyarakat untuk melakukan pengaturan. Dan tentunya adaptive collaborative management semua orang harus terlibat kita masyarakatnya mungkin kita kuatkan dari bawah dan juga kita ajak stakeholder yang lain yang di atas untuk mau turun ke bawah melihat persoalan di bawah ketemu di tengah dan membangun pengelolaan yang kolaboratif bagaimana integrasikan rehabilitasi pengelolaan mangrove ke dalam musrambing desa APBD kegiatan rehabilitasi di biaya LTR APBD dan lain-lain upaya itu kita dorong dan kalau merujuk ke mandat dari PRP73 tahun 2012 kita berharap ada kelompok kerja mangrove daerah yang bisa menjembatani sinergi banyak pihak untuk pengelolaan mangrove di tingkat baik Pak Yusran saya setelah dulu ini ada pertanyaan dari Pak Jamal karena aku punya ini silakan mungkin ditanyakan langsung Pak Jamal atau saya bacakan halo Pak Jamal ya terima kasih Pak jadi saya ingin bertanya apa yang kan tadi Bapak sampaikan kalau salah satu kunci keberhasilan dari rehabilitasi mangrove adalah kolaborasi dengan berbagai pihak dari masyarakat kemudian dari pemerintah kemudian jika status dari lahan lahan yang dilindungi juga perlu bekerjasama dengan kementerian atau BKSDA yang ingin saya tanyakan bagaimana jika pihak-pihak yang diharapkan untuk bisa diajak kerjasama misalkan pemerintah daerah atau BKSDA ternyata tidak kooperatif misalkan karena faktor politik atau faktor ekonomi yang menyebabkan mereka lebih malah membagi-bagi lahan untuk masyarakat untuk dibuka untuk semacam mencari simpati masyarakat seperti itu jika hal itu terjadi apa yang sebaiknya atau strategi apa yang bisa dilakukan untuk merehabilitasikan apagaimanapun kan kita tahu itu sebaiknya direhabilitasi gitu Pak terima kasih terima kasih Pak Jabal pertanyaan menarik ya tentunya harus berpegang sama aturan-aturan peruntukan kawasan yang ada ya cuman bagusnya kita masukkan ke dalam konteks saya membawa konteksnya seperti cagar alam kanjung panjang Pak Jabal cagar alam kanjung panjang 3.000 hektare itu konversi tinggal 500 hektare dan di sana sebenarnya bukan kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa dalam melakukan upaya pahali fungsi lahan di sana tetapi bagaimana solusi ke depan kemarin kami melakukan upaya memfasilitasi proses itu Pak kemarin kami bekerja sama-sama IECN namanya restoration opportunity assessment method jadi kami mengassessment semua kondisi-kondisi kawasan dan memfasilitasi para pihak untuk menemukan solusi bersama di sana petambah-petambah sudah ada sekitar 15-20 tahun di sana ada yang baru 10 tahun juga dan ketika Presiden lewat di atas cagar alam tanjung panjang dia bertanya ke Menteri Kehutanan lahan apa yang dibawa dan dia bilang itu adalah lahan cagar alam tapi kenapa jadi tambah semua kemudian Presiden menginstruksikan untuk melakukan upaya di cagar alam tanjung panjang kemudian Gakum turun mengusur banyak masyarakat keluar dari cagar alam tanjung panjang tapi solusi itu tentu solusi penegakan hukum satu solusi yang baik tetapi mesti didiskusikan dengan baik ketika kami memfasilitasi semua pihak termasuk KKSS petambah pemerintah BKSDA di sana kami kemudian membangun skenario bersama untuk bagaimana secara sop ini bisa diatasnya karena kalau petambah diusir dari cagar alam tanjung panjang tanjung panjang yang totalnya bisa sampai 200 lebih belum tentu mereka berhenti bertambah mungkin saja mereka keberau ke kawasan Kalimantan untuk membuka tambah karena kami pelajari datanya ada keterikatan antara petambah-petambah di berau dengan di cagar alam tanjung panjang kalau mereka diusir kita menyelesaikan cagar alam tanjung panjang tetapi bisa menyebabkan persoalan di lens sikap yang lain sehingga dibangun kesepahaman bersama Bupati sama Bukas Tekologi sana adalah bagaimana bikin tiga skenario skenario pertama itu kita restorasi gerimpiannya dulu 100 meter skenario kedua esensial ekotominya di restorasi di beberapa kawasan sekitar 800 sektar kemudian 10 tahun kemudian baru dilakukan restorasi secara penuh sehingga memberikan kesempatan kepada petambah untuk memperbaiki lahannya atau mengembalikan modal dan keluar dari sana mempersiapkan kehidupan apa yang yang lain nah langkah-langkah yang win-win solution inilah yang menurut saya adalah upaya-upaya yang baik ketika kita mendorong perbaikan kawasan pas BKSDA yang Bapak tadi sampaikan itu pasti ketika kita bawa kerana hukum pasti BKSDA yang salah dan yang terjadi adalah pasti penegakan hukum tetapi banyak sekali soal-soal konflik di masyarakat itu kita selalu berkutat di soal masalahnya apa yang menyebabkan masalah dan yang terpenting menurut kami adalah bagaimana kita memberikan solusi win-win solution yang tidak juga mencederai hukum tetapi kita bisa memberikan solusi yang yang baik bagi semua pihak tetapi tentunya semua pihak harus kepentingannya harus direduksi sebagian tidak ada yang semua kepentingan masuk semua kemasukan kepentingannya yang bisa menemukan solusi bersama Pak Jamal sekiranya apakah bisa dipahamin apa yang disampaikan oleh Pak Yusram cukup clear Pak yang saya tangkap tadi berarti intinya fokus terhadap solusi Pak fokus ke solusinya meskipun ada permasalahan seperti itu nanti kalau dengan menawarkan solusi-solusi itu secara otomatis bisa semacam memberi motivasi kepada petambak atau pihak-pihak dari pemerintah tempat untuk terlibat dalam upaya rehabilitasi Pak begitu ya Pak Yusram melibatkan semua orang untuk memberi solusi bersama saya pikir itu memang seperti yang disampaikan Pak Yusram memang kita harus selalu duduk bersama coba untuk kesepahaman itu bisa dilakukan untuk bisa berjalan Pak Jamal saya pikir itu yang paling penting baiklah masih ada pertanyaan Pak Azamal sudah Pak sudah saya perlu dua pertanyaan lagi sebelum juga ini karena waktunya sudah mendekati jam 6 masih 10 menit lagi tapi mungkin masih ada dua pertanyaan yang bisa disampaikan silakan siapa yang ingin bertanya Pak Yusram tadi kan dikatakan sebelum memulai kegiatan Pak Yusram sudah kumpulkan semua stakeholder yang ada di situ ya kemudian ada menandatangani nota kesepahaman begitu dengan masyarakat kira-kira ada tidak Pak yang tidak mematuhinya berdasarkan yang sudah terjadi misalnya tidak tidak ada pergantian kepemilikan lahan mungkin karena masyarakatnya karena kebutuhan ekonomi dia menjual ke pihak lain ya terima kasih banyak Ibu jadi masalah sosial ini negosiasi dengan masyarakat dan masalah sosial ini jadi kendala utama memang dalam upaya rehabilitasi kami dan yang terpenting memang adalah di awal kita bisa berdiskusi bersama dengan semua masyarakat dan membangun kesepakatan bersama banyak banyak juga yang itu juga akan memunculkan animo mereka untuk terlibat di kegiatan restorasi kalau mereka butuh uang dan lain-lain nah disana ada juga masyarakat yang mau terlibat karena itu tapi ada juga kemudian setelah lahannya di restorasi ini kejadian di di Balandatu pesisir di Kepulauan Tanah Cekik ada salah satu masyarakat yang kemudian ingin mengembalikan tambah yang sudah direhap yang ditambah kembali sudah menggropnya sudah lucu-lucunya di dalam kawasan itu dan ingin di ini lagi nah makanya kami berpegang ke nota kesepahaman di nota kesepahaman itu yang bertanda tangan sebenarnya pemilik lahannya pemerintah desa pemerintah dusun pemerintah kecamatan sehingga apa yang terjadi ketika ada kasus-kasus seperti itu bukan kita lagi yang apa membawakan upaya-upaya pendekatan tetapi dari pemerintahnya karena disana tertera tanggung jawab dan wewenang dari pemerintah setempat disana jadi komplik sebenarnya di balang dati itu belum selesai sampai sekarang soal itu tadi karena di pelahan tadi yang mau membuka kembali lah yang sudah restorasi menjadi tambah ada pengalaman lucu juga ketika saya pertama kali masuk tanah keke tahun 2010 satu dusun lantang teo kami sudah memfasilitasi masyarakat untuk bikin negosiasi kepemdikan lahan dan sudah sepakat untuk rehat tetapi ada punggawa di sana pembikahan besar yang kemudian memprovokasi warga dan ingin kompensasi lain selain kompensasi hari kerja dan saat itu saya bilang kalau begitu saya pindah ke dusun lain kami pindah ke dusun lain dan tidak bukan rehabilitasi di sini karena masyarakat ternyata tidak ingin kampungnya baik kami pulang ke Makassar dan ternyata setiap minggu kemudian masyarakat di sana menelpon jadi maksud saya kadangkala di kegiatan kita di pengorganisasian juga ada strategi dan intrik-intrik yang terjadi yang kadang kita selesaikan dengan gaya-gaya yang tidak hanya dalam bentuk negosiasi saja tetapi juga membuka pikiran mereka untuk melihat bahwa ini adalah persoalan kampung yang kita orang luar datang ke sana hanya untuk membantu dan melakukan upaya rehabilitasi mungkin itu Pak Insa terima kasih baik terima kasih Pak Yusran dan ini pertanyaan terakhir Pak Yusran di chat oleh Pak Itong mungkin saya bacakan izin bertanya di area kerja saya restorasi ekosistem merupakan bekas rawa gambut berbatasan dengan hutan lingkung manggrup dan HTI manggrup ada kanal peninggalan HPH lama dalam area kerja saya yang tembus ke laut total sekitar 30 km beberapa yang dekat kawasan manggrup ditumbuhi Rujupora Soneratia dan Apisenia nah bolehkah secara etis kanal-kanal ini kami restorasi dengan jenis-jenis manggrup kanal-kanal ini apa ya iya apa ya kalau kalau kita bilang restorasi rehabilitasi atau penghijauan lah kalau memang kondisi lokasi ini memungkinkan bisa saja tetapi biasanya kanal-kanal itu ketinggian substratnya di bawah mingsi level tadi buka air rata-rata sehingga secara teknis sebenarnya kanal-kanal itu tidak memungkinkan untuk ditumbuhi manggrup kalau kita lihat misalnya di ekosistem alamnya ekosistem riparian manggrupnya itu tumbuh di pinggir-pinggir kanal yang tinggi bukan di tengah-tengahnya karena memang dia punya batasan secara topografi di mana dia bisa tumbuh sehingga secara teknis bisa saja di tepian kanal ketika kita restorasi saya pikir tergantung tujuannya Pak kalau itu adalah dari penghijauan untuk menahankan struktur kanalnya supaya kuat dari abrasi boleh saja tapi walaupun memang ini adalah bukan mengembalikan hutan minggup yang hilang tetapi ini untuk tujuan-tujuan untuk itu tadi rekonstruksi kembali kawasan-kawasan kanal supaya bisa lebih baik dan tidak terjadi erosi baik terima kasih Pak Yusran dan Pak Itong seperti yang dikatakan oleh Pak Yusran sepertinya boleh Pak untuk sepanjang kanalnya saja begitu ya Pak Yusran iya tergantung ketinggian substratnya Pak tergantung ketinggian substratnya baik terima kasih saya pikir waktunya juga sudah mendekatin jam 6 saya pikir mungkin kita akan mengari tapi sebelum mengari saya punya satu pertanyaan yang ini bukan untuk Pak Yusran tetapi buat untuk seluruh peserta buat Bapak Ibu pertanyaannya mudah tapi yang mana salah satu untuk suksesi mangrove disini ada dalam presentasi Pak Yusran dan juga di manual yang diberikan salah satunya adalah kita harus mengukur substrat jadi mengukur jadi mengukur ketinggian substrat di dalam tambak ataupun di luar tambak nah kenapa kita harus mengukur substrat itu pertanyaannya untuk suksesi tadi buat peserta mungkin ada yang bisa menjawab kita sudah berbanyak bicara tentang stakeholder dan lain-lain tapi kembali ke untuk mangrove-nya sendiri kenapa sih kita harus mengukur substrat mengukur antara jenis segala lain-lainnya kenapa itu Pak silahkan Bu Ratna oke tadi seperti itu di belakang katakan Pak Yusran kehadiran mangrove dipengaruhi oleh faktor lingkungannya semua organisme kehadirannya di suatu ekosistem dipengaruhi oleh faktor lingkungannya jadi tergantung juga jenis mangrove apa nah itu lingkungannya adalah salah satunya adalah ketinggian substrat dan juga faktor lain apakah itu jenis substratnya juga gitu baik terima kasih Bu Ratna sebelum saya lemparkan ke Pak Yusran ada yang lain ingin menambahkan saya boleh silahkan Bu Yanti ya yang jelaskan Pak Yusran gak silahkan Pak Yusran maaf Pak Yusran kita tidak dengar kalau gitu diteruskan oleh Bu Yanti ya kalau saya tidak selesai kalau saya tidak selesai di awal selesai tentang kegagalan kegagalan apa di ini penanaman mangrove oleh karena itu harus diperhatikan substratnya itu supaya tanaman jenis tanamannya itu sesuai karena ada beberapa ini seperti tadi Rijopora Rijopora kebanyakan ditanam di ini di dekat yang paling ujung di ini sebenarnya Rijopora itu harusnya kan di belakang Avesenia itu yang saya tangkap satu lagi tambahkan siapa yang ingin menambahkan sebelum Pak Yusran menjelaskan kembali masih ada Pak Yusran dari dua jawaban tadi dikira-kira apakah itu sudah pas Pak terima kasih bu hanya muratnya saya sudah sukses sekali Pak menurut saya jadi memang ketinggian substrat itu jadi faktor pembatas pertumbuhan mangrove dia adalah faktor pembatas pertumbuhan mangrove dia hanya bisa tumbuh di kondisi yang lebih banyak kering daripada basah kalau dari ketinggian substrat secara akademis namanya buka air lata-lata sampai ke pasang tertinggi sehingga memastikan area itu ada di range itu itu penting dan masing-masing jenis ketinggian substrat selesai dia tunggu selesai yang disampaikan Bu Yanti tadi ada memang ketinggian substrat untuk masing-masing jenis dia bisa tunggu baik terima kasih Pak Yusran dan Bu Yanti dan Bu Ratna mungkin bisa di stop share screennya Pak Yusran sebelum kita tutup baik terima kasih kasih aplaus dulu buat Bu Yanti dan Bu Ratna saya mohon teman-teman semua untuk coba untuk membuka videonya agar kita bisa foto bersama sebelum ditutup semuanya siap siapa lagi yang belum masih ada Ari Tri Pak Awal Ulfa Butin kita foto bersama sudah siap semua ini masih ada Ibu Tin mana Ibu Tin angkat tangan Butin lagi masak nih Bu Tin apa Awal Baik mungkin mereka susah signal jadi semua saya harap untuk tersenyum satu dua tiga dan charge satu kali lagi Pak Udin mana ini Pak Udin wah ada Pak Udin semua jempolnya angkat di depan Pak Udin tangan baik ya tangan kanan baik semuanya sudah siap dan tersenyum satu dua tiga Alhamdulillah irabil alamin baiklah mungkin saya pertama-tama saya yakin memang masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan kita tanyakan ke Pak Udin tapi mengingat waktu yang sudah sangat singkat sekali mungkin kita bisa komunikasi lagi bisa melalui grup WAG yang kita bentuk di sini ada beberapa summary mungkin tapi saya juga tidak cukup untuk membacakan summary-nya dan nanti video ini akan kita kirim ke grup WAG setelah selesai ini dan saya ingin berterima kasih semuanya dan mari kita ucapkan bersalah kepada yang muslimin dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah irabil alamin amin terima kasih sekali lagi kepada teman-teman semua dan Bapak-Bapak saya senang sekali pada hari ini bisa berjumpa teman-teman semua terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Pak Yusran sangat impormatis sekali dan saya sangat senang sekali hari ini sekali lagi terima kasih Pak Yusran terima kasih Pak Yusran terima kasih semuanya terima kasih see you sertifikat akan kita kirim setelah ini terima kasih terima kasih selamat menikmati